Ini adalah partai-partai yang harus 150 persen, Bang, tingkat soliditasnya kepada program... Bukan 100 persen lagi. Bukan 150 persen, Bang, kepada pasangan Prawagi. Kenapa saya kasih angka 150? Karena tantangannya berat. Jadi harus ada keberanian dan loyalitas ekstra di sana. Nah, sangat berbahaya kalau kemudian salah satu partai ini tidak loyal kepada pemerintah. Yang paling berbahaya dari semua itu adalah partai Golkar. Karena dia paling besar. Golkar adalah inti Koalisi Indonesia Maju dengan segala hormat. Jadi kalau bukan Pak Jokowi yang memimpin partai Golkar, menurut saya Golkar ya kita anggap saja akan bisa jadi balelo. Bisa jadi... Beban? Berutus bahkan, Bang. Iya, berutus. Iya, mohon maaf. Saya harus mengatakan ini. Di luar Pak Jokowi nggak bisa dijamin. Jadi Pak Prabowo ya, Mas Gibran, itu koalisinya yang paling kuat itu pilarnya adalah nanti Gerindra dan partai Golkar. Sobat Panangian, saya mengundang kembali tokoh legend di bidang politik. Siapa lagi kalau bukan Mr. Q. Dikenal dengan Bung Kodari. Siap. Siap. Bapak Menteri Perumahan Rakyat. Mudah-mudahan. Soalnya kan sangat kompeten di bidang itu. Dan Pak Prabowo punya agenda perumahan yang luar biasa. Anda, Indobarometrian, dulu bikin 15 tahun lalu nama saya. Jadi, ya saya tidak meragukan Anda gitu saja. Soal trajektorinya, Tapi soal kebutusannya kan baik itu. Iya, iya. Iya kan. Pak Prabowo aja perlu 15 tahun juga ya, Bang ya. Luar biasa ini. Aduh, luar biasa. Siapa tahu abang juga sama. Siapa tahu abang juga sama. Perlu waktu sekitar itu. Iya, iya. Terima kasih. Ya, gitu aja. Amin, amin, amin. Nah, belakangan kan LBB mengatakan, Hei Pak Prabowo, tolong jangan bawa orang-orang toksik. Apa maknanya itu? Iya, kan begini. Pemerintahan ini, Bang, sebetulnya harus berjalan dengan lancar dan sangat-sangat cepat. Banyak hal yang mau dikerjakan dan cepat. Karena konsepnya keberlanjutan. Iya. Pertama, konsep keberlanjutan. Yang kedua, untuk mengusung agenda Indonesia emas. Tapi juga sebetulnya, kita punya pressing agenda. Indonesia ini kan mau diterima, mau ditolak, nggak bisa ditolak. Mau diterima, harus diterima. Yaitu kita akan mengalami bonus demografi. Iya, betul. Yang puncanya nanti tahun 2030 atau 2035. Ya, 3035. Sekitar itulah. Nah, pada saat itu, lapangan kerja di Indonesia ini harus banyak, Bang. Karena anak-anak Indonesia, anak-anak kita, cucu-cucu kita, pada waktu itu mereka lulus, mereka akan memasuki lapangan kerja. Kalau tidak ada lapangan kerja, mereka akan jadi pengangguran. Kalau mereka pengangguran, mereka akan jadi beban. Beban. Beban ekonomi. Kemudian mereka juga bisa jadi akan depresi. Beban psikologi. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kemudian misalnya keluarganya tidak mampu memfasilitasi, tidak mampu membiayai, mereka bisa jadi kriminal, Bang. Jadi, Indonesia ini sebetulnya boleh ngomong mengenai Indonesia emas 2045, which is 20 tahun, 21 tahun lagi. Tetapi sebetulnya di depan mata ini ada agenda yang sangat mendesak dan lebih mendesak. Yaitu bagaimana menjawab tantangan bonus demografi. Yang notabene itu cuma 5 sampai 10 tahun ke depan, Bang. Nah, dalam konteks itu, maka pemerintahan ini harus berjalan dengan sangat cepat, harus sangat sigap, ibarat pesawat dia harus wuss, gitu. Tidak boleh ada gangguan dari dua arah. Kalau dari luar namanya turbulensi, pesawat ya, kalau ada ledek, ada badai, itu namanya turbulensi. Tidak boleh juga ada krek. Krek atau fracture, atau retakan di dalam. Nah, toksik ini, kalau versinya Bang Luhut itu kan, jangan membawa orang yang kalau ditaruh ke dalam, dia akan menjadi krek. Menjadi faktor. Oh, itu maksudnya ya. Akan menyebabkan perpecahan. Karena perbedaan alam pikiran dan perbedaan perasaan. Kalau masuk di dalam, tapi kemudian enggak mau ketemu, enggak suka sama si A, enggak suka sama si B, enggak suka sama C, kapan mau kerjasama, Bang? Yes, luar biasa. Yang kedua, kalau alam pikirannya sudah berbeda, tidak setuju dengan agenda Indonesia Maju 2045, dia justru akan menjadi duri dalam daging. Tidak setuju dengan IKN, contoh. Tidak setuju dengan IKN, contohnya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa klop, ya kan? Yang diharapkan ini adalah sama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan agenda-agenda Indonesia Maju. Kalau enggak setuju, justru menjadi penghambat. Ya, itu maksudnya. Jelas ya. Kan saya udah pernah bilang juga agenda Indonesia Maju itu kalau disederhanakan, buat saya ada lima. Hilirisasi, digitalisasi, infrastruktur, pemanggunaan SDM, serta IKN. Nah, jadi maksud Pak Luhut ini adalah jangan membawa yang dari luar itu, karena akomodasi politik dan alasan-alasan lainnya, tetapi begitu sudah di dalam, justru menjadi pengacau atau menjadi pengganggu. Itu yang dari Pak Luhut. Nah, tetapi saya mau menambahkan Pak Luhut, orang toksik itu bisa datang dari luar masuk ke dalam, tapi jangan-jangan juga bisa ada di dalam, sudah ada di dalam. Itu yang dalam episode sebelumnya saya mengingatkan. Jangan sampai ada partai politik yang pimpinannya itu, kemudian nanti justru begitu di dalam, tidak bisa, tidak mau habis-habisan melaksanakan agenda, terutama yang sulit-sulit. Hilirisasi itu kan tantangannya banyak. Bukan cuma dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Tantangannya berhadapan dengan mungkin tantangan sosial, misalnya begitu. Dari luar berhadapan dengan aturan-aturan di dunia internasional. Perdagangan. Perdagangan, negara-negara besar. Jangan sampai kemudian orang ini yang diberikan mandat, diberikan tugas, lalu kemudian malah buang badan gitu loh Bang. Ya, buang badan. Karena tidak mau berhadapan dengan tantangan-tantangan yang besar. Ya, betul-betul. Lebih gawat lagi kemudian, dia melihat bahwa masalah-masalah sulit itu adalah pintu untuk kemudian cari untung sendiri Bang. Ya, kalau lu mau dapat dukungan partai gue, lu diri begitu. Lu itu kan bahaya Bang. Ini kan mau lari, mau berjalan dengan cepat, tapi justru yang ngerem-ngerem malah teman-temannya di dalam. Oke, gue ikut. Tapi, direm lagi. Gini-gini dulu. Direm dulu. Iya Bang. Nah, menurut saya itu harus disebut sebagai toksik juga. Iya lah. Orang toksik juga begitu. Dan itu justru lebih berbahaya, karena dia datang dari dalam. Nah, dalam konteks itulah kemudian saya memetakan partai politik yang ada sekarang ini, dan kita harus prediksi atau proyeksikan perilaku politik mereka akan seperti apa. Jadi, saya bagi empat klaster nih Bang. Iya, baik. Partai politik yang ada di parlemen sekarang ini. Klaster pertama. Klaster pertama adalah Koalisi Indonesia Maju, yang kemarin mendukung pasangan 02. Oh, jadi sekarang. Isinya ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN. Ini adalah partai-partai yang harus 150 persen Bang tingkat soliditasnya kepada program. Bukan 100 persen lagi. Bukan 150 persen Bang kepada pasangan Prawagi Berlaku. Kenapa saya kasih angka 150? Karena tantangannya berat. Iya, iya. Jadi harus ada keberanian dan loyalitas ekstra di sana. Nah, sangat berbahaya kalau kemudian salah satu partai ini tidak loyal kepada pemerintah. Yang paling berbahaya dari semua itu adalah partai Golkar. Karena dia paling besar. Golkar adalah inti Koalisi Indonesia Maju dengan segala hormat. Iya, memang ya. Oke, Gerindra presidennya dari Gerindra. Tetapi kalau bicara jumlah kursi, jumlah kursinya Golkar lebih besar dibandingkan dengan Gerindra. 102, 86. Iya. Signifikan, Bang. Signifikan, signifikan. Iya. Nah, yang kedua adalah partai-partai yang kemarin tidak mendukung 02. Ya, tetapi kemudian mau bergabung ke pemerintahan. Di situ ada PKB. Nasdem. Ada Nasdem. Nah, ini partai harus dianggap dari sekarang loyalitasnya nggak akan 100 persen, Bang. Harus di diskon ini, Bang. Diskon lah 20 persen, kan gitu kan? 80 persennya, oke, 8 persen loyal. 2 persennya bandel-bandel. Ngerem-ngerem, ngerem-ngerem, kan? Waktu itu ngerem-ngerem, ngerem-ngerem gitu, Bang. Iya. Manuver-manuver. Iya, iya. Wajar dong kita punya asumsi begitu. Wajar. Karena mereka kan punya pemikiran berbeda. Dari awal. PKB, Nasdem. Agendanya perubahan kok. Iya, iya, iya. Silahkan dibantah kalau mau bantah. Iya, iya, iya. Enggak, Mas. Kami enggak perubahan. Lo kemarin semua perubahan. Calon anda itu kan perubahan. Gimana sih? Gimana sih? Iya, iya. Cak Imin aja kemarin beberapa hari yang lalu masih ngomong akan mendebat Pak Prabowo kok. Kalau dia masuk kabinet kan begitu kan. Belum lagi kita tahu bagaimana licinnya, apa namanya, Cak Imin ya. Dan Bang Surya Palo kan gitu kan. Iya, iya. Jadi kita harus asumsikan bahwa dua partai ini akan zigzag kiri kanan juga gitu loh. Nah yang ketiga adalah PKS. PKS ini bisa di dalam, bisa di luar. Pada hari ini kan belum diputuskan dia ada di dalam atau di luar gitu. Nah, kalau menurut saya PKS harus di dalam. Untuk apa? Untuk ngunci PKB dan Nasdem. Supaya jangan direm-rem ya? Iya, supaya jangan direm. Lu, PKB mau ngerem lu, ya enggak apa-apa. Lu pergi aja lu. Kan ada PKS gitu. Kalau enggak ada PKS sebagai kunci terhadap PKB dan Nasdem, ini bahaya Koalisi Indonesia Maju ini. Betul-betul nasibnya akan digantung terus. Karena Koalisi Indonesia Maju tanpa PKB dan tanpa Nasdem itu di bawah 50 persen. Iya, iya. 46 ya. Iya. Nah yang keempat adalah PDB. Pemenang pemilu, tetapi kemungkinan akan berada di luar pemerintahan. 90 persen lah kita anggap sudah peluangnya di luar pemerintahan. Pertama, enggak hadir di acara penetapan KPU, kan? Itu sudah satu simbol. Kemudian Mas Ganjar, capresnya juga masih sudah oposisi. Iya, menyatakan. Yang ketiga, Sekjen PDI Perjuangan sudah mengatakan bahwa sikap Mas Ganjar itu adalah sejalan dengan partai. Ya, jadi ya terakhir kemarin Ibu Mega pamerannya Butet Ketarjasa memberi perhatian khusus kepada patung dengan hidung panjang. Saya tidak bisa membayangkan PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan sikurus hidung panjang. Apa kata dunia, Bang? Apa kata dunia? Jadi biar akan ada di luar pemerintahan. Nah, dalam konteks bahwa PKB dan Nasdem itu bisa manuver, zigzag, maka kemudian koalisi Indonesia Maju ini harus betul-betul solid. Kalau ada yang nggak solid, apalagi yang nggak solid yang paling besar, bahaya pemerintahan Prabowo Gibran, Bang. Tersandera terus. Nah, itu kata yang menurut saya penting diantisipasi oleh Prabowo Gibran. Bahwa mereka bisa sangat tersandera. Karena itu, Golkar ini harus dipegang oleh orang yang komitmennya itu seribu persen, Bang, terhadap agend Indonesia Maju. Lebih tinggi lagi dari tadi? Tadi berapa? 150 kan? Ini seribu, Bang. Seribu. Iya. Seribu persen terhadap agend Indonesia Maju. Nah, menurut saya orang yang dijamin ya seribu persen untuk mengawal agend Indonesia Maju itu, Indonesia Mas itu, namanya Jokowi. Iya, Bang. Yang kalian kemarin tiga hari ke sana, kan? Iya. Gitu, Bang. Jokowi yang bisa dijamin seribu persen itu, Bang. Kenapa dijamin seribu persen? Ya, karena ini adalah istilahnya bagian dari karya seumur hidupnya. Legasinya. Ya, legasinya. Saya melihat Pak Jokowi ini, ya seperti Pak, seperti Miss Lee Kuan Yew gitu di Singapura, yang tidak akan pernah membiarkan bahwa legasinya itu kemudian dirontokkan. Diputus. Ya, pasti akan beliau kawal, nggak ada cerita. Lima agenda itu pasti akan terus beliau perjuangkan kalau beliau berada di Partai Golkar. Nah, kalau yang lain, saya nggak jamin. Karena yang dijadikan patokan dalam mengambil keputusan itu kelihatannya ya pertimbangan-pertimbangan yang pendek gitu. Belum lagi soal keberanian gitu. Jadi, kalau bukan Pak Jokowi yang memimpin Partai Golkar, menurut saya Golkar ya kita anggap aja akan bisa jadi balelo gitu loh. Bisa jadi, ya justru akan bisa jadi... Beban? Berutus bahkan, Bang. Iya, berutus ya. Iya, mohon maaf. Saya harus mengatakan ini. Di luar Pak Jokowi, nggak bisa dijamin. Sorry ye. Jadi, Pak Prabowo, ya Mas Gibran, itu koalisinya yang paling kuat itu pilarnya adalah nanti Gerindra dan Partai Golkar. Nah, kalau kita bicara Partai Politik Indonesia pada hari ini sebagai hasil pemilu 2024, dari delapan itu yang besarkan tiga, Gerindra, Golkar, dan PD Perjuangan. Gerindra pasti dukung Pak Prabowo. PDI sudah pasti di luar. Berarti yang menjadi kunci siapa? Golkar, Bang. Iya. Kalau Golkarnya ikut-ikut oposisi, Golkarnya jadi berutus, ambruk, Bang. Ambruk. Program-programnya Prabowo Gibran tidak akan bisa berjalan. Nah, pada titik itulah menurut saya, orang mungkin pada hari ini banyak diskusi mengenai PDI Perjuangan ya. Tapi menurut saya diskusinya justru harus mengenai Partai Golkar. Kalau PDI Perjuangan itu hemat saya ya, nggak usah terlalu banyak dibahas kok, udah jelas lah. Sebagaimana kita ngeliat Partai Gerindra, itu nggak perlu dibahas lagi. Partai Gerindra itu pasti tegak lurus seribu persen kepada Pak Prabowo. Udah pasti itu. PDI Perjuangan, karena itu nggak perlu dibahas lagi. Karena udah ketahuan kan? Ketua umumnya Pak Prabowo, Presidennya Pak Prabowo. Pak Dasko, Pak Hasim, Pak Mujani, yang lain-lain itu, itu semua pasti tegak lurus kepada Pak Prabowo. PDI Perjuangan juga menurut saya sudah sangat jelas. Pada hari ini kita, memang Bu Mega jarang ngomong. Tetapi kita kan sudah menyaksikan bahwa pernyataan Hasto itu sejalan dengan Ibu Mega. Kalau ada yang lupa, saya ingatkan bagaimana tulisan Ibu Mega di Harian Kompas yang menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Belum lagi yang versi terakhir. Memuji, menikmati karya seni. Patung kurus, hidung panjangan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, itu adalah refleksi dari sikap Ibu Mega Wati. Dan artinya apa? Kongres ini ya 90 persen, 90 persen itu akan oposisi. Nah 10 persennya tetap kita sisakan, karena memang kita tahu juga ada kubunya Mbak Puan yang otabene lebih moderat dan ingin bergabung dengan pemerintahan. Tetapi ketua umum, Ibu Mega. Yang pegang bolpen, Ibu Mega. Tanda tangan yang berlaku, Ibu Mega. Dan karena itu kita anggap PDI Perjuangan juga sudah selesai. Nah, kalau kita pada satu sisi bicara Gerindra mendukung Prabowo Gibran, mendukung pemerintahan. PDI Perjuangan, oposisi. Loh ya Golkar, ini loh yang jadi soal Bang. Ini para pengamat-pengamat ini kacau semua nih Bang. Nggak ngerti soal mereka ini semua Bang. Makanya saya bilang. Nggak ngerti Bang, gitu Bang. Golkar adalah kunci Bang. Golkar is the key Bang dalam soal ini. Ngapain membahas-bahas Gerindra? Nggak ada yang perlu dibahas. Ngapain bahas-bahas PDI? Udah jelas. Yang harus dibahas itu adalah Partai Golkar. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Belajarlah dari karakteristik kepemimpinannya. Apakah kemudian akan bisa solid? Apakah bisa 150% mendukung agenda Indonesia emas? Jangan kan minta ngomong seribu persen. 150 persen atau 100 persen aja kita ragu Bang. Jangan-jangan tadi PKB dan Nasdem itu kita proyeksikan loyalitasnya 80 persen. Jangan-jangan pimpinan Golkar itu 60 persen aja Bang atau 50 persen. Kan kacau. Kan kacau Bang. Kacau Bang. Kacau. Itulah warning dari saya kepada Partai Golkar dan kepada Pak Prabowo. Kepada Mas Gibran. Kepada Pak Jokowi. Bagaimana agenda Indonesia emas 2045. Agenda kita untuk menjawab bonus demografi 5-6 tahun ke depan. Itu mohon maaf dengan berat hati saya katakan. Itu titik kesimbangannya sekarang ada di Partai Golkar. Jadi penting sekali untuk bicara Partai Golkar pada hari ini. Jadi kalau saya kan analisanya kan jauh lebih dalam daripada sekedar oposisi dan oposisi. Itu mah gampang. Anak SD juga tahu. Jangan sebut pengamat atau analis politik kalau ngomongnya. Kan nanti Partai Politik akan terbagi dua. Oposisi dan oposisi. Gak usah Bang panggil kesini Bang. Itu juga warung COVID. Pakai dari tadi saya bilang. Itu warung COVID. Nah kemudian ada yang menarik. Pak Julhas mengatakan. Pak Jokowi itu owner. Dari PAN. Kalau PAN saya cukup yakin bahwa dia akan konsisten. Tapi lepas daripada itu. Dengan segala hormat kepada PAN juga. Dengan kursi dia yang menengah itu. Dia juga kan bukan menjadi bandul keseimbangan. Dia bukan bintang penjuru. Tapi kalau Golkar itu bintang penjuru. Tapi itu menunjukkan apresiasi lah ya. Oh iya. PAN itu pasti loyal Bang. Kita gak usah ngomong ke kepemimpinan Bang Zul dulu ya. Kita bicara saja bahwa sejarah PAN itu. Tiga kali pemilih ini kan selalu bersama dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyadari betul itu. Keluar itu kalimat dari Pak Prabowo itu. Apresiasi. Jadi menurut saya sih PAN itu gak punya pilihan kemana-mana. Udah jelas dia. Kalau soal keberanian. Nah Bang Zul juga memang berani. Pasti berani. Udah terbukti kok. Berani melawan Amin Rais. Iya kan? Dalam Kongres PAN yang kemarin. Yang kedua. Beliau sudah bertarung dengan Pak Amin Rais. Di Pilek 2024. Dan Pak Amin Rais kalah telah kan. Pak Amin Rais partai umat ternyata gak punya umat. Iya. Gak lolos PT. Berapa suaranya kemana-mana? Itu partai umat. Nama doang. Gak ada umat. Kalau ada umat dia lolos PT Bang. Dan suaranya di atas partai amanat nasional. Gitu Bang. Iya Bang Zul jangan dilawan. Iya. Itu menwa itu Bang. Kayak Abang Abang menwa juga ya? Iya. Nah itu. Merah banget sama Pak Zul itu. Ada jiwa menswanya. Ada jiwa korsanya di situ Bang. Kuat. Berda. Iya. Menwa sama Kopassus ini dekat-dekat lah. Sepupu lah. Kemudian Bung. Jadi pergantian dari kepemimpinan Golkar itu. Dari si rotasi itu kapan? Tahu ini? Saya lihat gini. Demokrat saya juga gak akan ragu. Oh iya. Gak ragu. Kenapa ya Pak? AHY ini dan AHY dan SB ini kan punya proyeksi bahwa mereka akan membangun kinerja sebaik-baiknya. Iya lah. Ini adalah momentum bagi AHY untuk membangun kredibilitasnya. Iya. Karena itu dia gak punya. Sama dia gak punya pilihan juga Bang. Dia gak punya pilihan juga. Gitu. Dia mau melawan-melawan Pak Prabowo. Iya nanti AHY-nya gak bisa dapat platform untuk bisa menunjukkan prestasi dengan baik Bang. Mereka satu angkatan juga. Nah apalagi Pak Prabowo sama Mas AHY sama-sama TNI kan. Sama-sama Luni TNI. Pak Prabowo sama SBI juga satu angkatan. Sama SBI juga. Satu angkatan. Satu angkatan. Belum pernah terjadi tuh. Walaupun lulusnya beda. Oh iya. 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 Karena agak bandel dikit kan gitu. Yang gak bandel presiden duluan. Iya. Yang gak bandel presiden belakangan. Gitu Bang. Jadi ya kalau sama Demokrat kita gak ada ragu. Green drag apalagi. Tapi yang kita harus cermati betul. Kita taruh betul di bawah mikroskop ini adalah Partai Golkar. Gimana kepimpinan Partai Golkar itu? Punya gak keteguhan? Punya gak loyalitas? Nah pada titik itulah kemudian saya agak ragu. Jadi agak cepat aja ini saya udah pernah omongkan di tempat lain-lain. Tapi supaya penonton panangian ini tahu ya. Kan mereka belum tentu nonton saya di tempat yang lain kan? Partai Golkar itu kepimpinannya waktu Undang-Undang Cipta Kerja dibuat. Itu dia tidak tampil di depan. Padahal sehingga dia tampil di depan. Satu karena memang itu ditugaskan kepada pimpinannya sebagai anggota kabinet. Yang kedua, sebetulnya Partai Golkar ini kan memang partai yang sangat berkepentingan. Yang sangat identik dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Golkar itu Partai Pembangunan, menciptakan lapangan kerja. Itu kan Golkar banget Bang. Nah itu justru tidak berdiri di depan. Di situ saya melihat Partai Golkar ini tidak cukup loyal kepada Pak Jokowi. Nah untuk detail urayannya bisa dilihat di tempat yang lain. Nah yang kedua, saya ini ngalamin. Saya sebagai orang yang paling depan untuk Pilpres 2024-2022, sebagai Samurainya-2022 yang belah ombak ini Bang, itu oleh Partai Golkar. Tidak dimasukkan dalam lembaga yang direkomendasikan untuk pilkada. Bersama teman saya Hasan Nasbi, Sirus Network, yang juga paling depan. Abang tahu kan siapa yang mau bantah kodadi sama Hasan Nasbi jadi Samurainya jadi pedangnya-2022 dalam pertarungan Pilpres 2024 ini. Tetapi kami tidak dimasukkan. Malah yang dimasukkan adalah orang-orang dan lembaga-lembaga yang menyerang Prabowo bertahun-tahun. Menyerang Jokowi dan keluarganya. Contoh? Nah ini biar nanti cari tempat yang lain. Iya, kan supaya agak beda dengan orang-orang. Dan orang yang memakzulkan Pak Jokowi, malah dimasukkan. Lembaga yang direkomendasikan. Masuk akal nggak nih Bang? Masuk akal, masuk gini. Masuk gini. Dimana logikanya, dimana pilih rasanya. Dimana loyalitasnya. Oke, kodadi sama Hasan Nasbi nggak dimasukkan. Nggak apa-apa. Tetapi yang tiga itu jangan dimasukkan. Lembaga yang lain aja gitu loh. Yang nggak pernah nyorang Prabowo, yang nggak pernah nyerang Pak Jokowi. Supaya agak netral lah. Iya netral aja lah, sudah. Itu Bang. Itu beberapa indikasi yang membuat kita yang nggak usah pakai mikroskop pun. Kita udah tahu. Nggak perlu pakai city scan di RS Udekonawe. Iya. Luar biasa, Bang. Kita udah tahu. Ini isi kepalanya seperti apa, Bang. Kita tuh bisa membaca hal yang besar, hal yang sepil. Dan split voting ticketnya juga besar ya deh. Di mana? Di Golkar dulu. Waktu pemilu 2024. Oh iya. Karena kan dilihat ya, Demokrasi 80-an. Kalau Gerinda pasti 90 lah. Iya, iya. Si apa itu lumayan juga si PAN. Nggak jauh dari 80-an. Golkar di bawah itu. Iya. Tetapi itu kan pada sisi publik ya, Bang. Iya dong. Nah kalau saya ini, gampang aja. Kita berbicara mengenai kepemimpinannya, Bang. Bukan di publik ya. Kita bicara kepemimpinannya. Walaupun bisa jadi bahwa kalau komitmennya lebih kuat lagi, angkanya harus lebih tinggi lagi. Iya dong. Demokrat aja yang oposisi sama Pak Jokowi bisa tinggi. 85 itu, Bang. Berarti kan nggak ada kerja gila-gilaan. Masa Golkar sebagai partai yang selalu bersama? Itu maksud saya. Oke. Terus, terus, terus. Iya, tapi terus apa lagi? Saya terima itu, Bang. Karena kan angka-angka itu dari kawan Anda itu, Bang. Makasih, makasih. Makasih, makasih. Terus apa tadi? Terusin yang mengenai apa itu? Yang mana? Yang terakhir itu, kesimpangan. Saya kan udah jawab bahwa split vote ticket ya. Iya, iya. Tapi yang lain apa tadi? Yang Anda bilang. Iya, terakhir kan saya bicara mengenai lembaga survei ya. Sebagai apa, dan lembaga survei yang direkomendasikan di Pilkara. Sebagai cerminan isi kepala. Oh. Iya. Iya. Ada juga kan cerita bagaimana sebetulnya pimpinan partai Golkar itu sebetulnya sempat mau belok kan. Menjelang pencerahan 02 itu. Dia nggak lurul gitu. Belok, Bang. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau PKB dan Nasdem potensi belok-beloknya 20 persen, jangan sampai Golkar sebagai intinya koalisi Indonesia maju 5 tahun ke depan, potensi beloknya 50 persen, Bang. Bahaya banget. Iya, iya. Bagaimana mau membuat sebuah kebijakan yang koko, yang solid, ya. Madep mantep gitu, Bang. Iya, iya. Madep mantep. Harus madep mantep. Gitu. Kalau separtai besar pendukungnya, dia justru yang banyak ngeram. Iya, iya. Atau gantung kopling. Iya, iya. Bisa rusak, Bang. Iya. Ketika di dalam aja solid, di luar itu, atau pendatang baru itu potensial macam-macam, kita udah kerepotan, udah ada turbulensi, sudah ada fraktur, jangan sampai justru mesin atau engine yang paling besar, justru itu yang kemudian malah menimbulkan huru hara. Iya, iya. Huru hara, instabilitas dari dalam. Itu kan berbahaya sekali. Iya, betul-betul. Jadi, kalau kita bicara pemerintahan ke depan, Prabowo Gibran, kata kuncinya ada tiga. Saya pernah sampai juga, kalau nggak salah di sini. Pertama adalah kepemimpinan Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan, CEO gitu ya, Indonesia Incorporated dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lapangan kerja. Kemudian, ini semua harus ditopang. Kaki yang satu itu adalah dukungan elit. Dalam hal ini, dukungan partai politik, terutama di parlemen. Karena semua yang beliau laksanakan ini nanti harus dapat dukungan dari parlemen. Ini makan siang gratis nih, Bang. Ini kan harus dapat ketok palu dari parlemen. Iya, iya. Karena berkaitan dengan negara-negara. Kalau nggak diketok palu oleh parlemen, nggak bisa, Bang. Iya, betul-betul. Yang ketiga, dukungan dari masyarakat. Kenapa dukungan masyarakat? Karena program pembangunan itu tidak berada di ruang hampa. Dia akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bangun bendungan misalnya. Kalau rakyatnya nggak percaya, nggak dukung, bisa nggak bendungannya dibangun? Nggak. Akan timbul goro-goro nanti, Bang. Sama kayak zaman Pak Harto dulu, apa namanya itu? Di Madura itu. Kan beberapa, Kak, di Kedung Umbu. Kedung Umbu, Bang. Jawa Tengah. Itu kan ribut, Bang. Nggak bisa berjalan. Jadi pembangunan-pembangunan itu tidak berada dalam ruang hampa. Kalau rakyat percaya pada pimpinannya, dia yakin bahwa rakyat itu berpihak, dia akan cenderung lebih menerima program-program pembangunan. Dan ketika diterima, pembangunan itu akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau dia nggak percaya, dia nggak terima, pembangunan itu nggak berjalan. Jadi apa-apa yang mau dikerjakan oleh Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan ini, itu sangat tergantung kepada dukungan elit dan dukungan masyarakat. Nah, kalau elitnya macem-macem, neko-neko, nggak bisa ngebut Pak Prabowo-nya, Bang. Dia akan menarik bandul besi di kakinya. Padahal sementara yang dibutuhkan adalah dorongan mesin. Nah, ini malah jadi bandul besi di kakinya. Nah, itu yang menurut saya harus diwaspadai oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Jangan sampai ada bandul besi di kakinya ini. Dan kalau ada potensi bandul besi, bandul besinya potong aja dari sekarang. Iya, iya. Betul-betul. Mau apapun warna bandul itu. Bandul besi biasanya warna hitam. Iya, biasanya. Tapi kalau itu bangunan. Iya, kalau pemerintahan bandul besi bisa warnanya macam-macam. Iya, iya. Potong aja. Nah, kemudian penyusunan kabinet masih ada sekitar tiga bulan lagi. Konon katanya kan setiap partai mengusulkan orang-orang ya. Iya, iya. Berarti, ada nggak itu juga mempengaruhi sikap-sikap partai yang mengirim dan kemudian mungkin agak sedikit kurang tapi sudah dibutuskan. Sehingga itu jadi penyebab yang tadi itu. Ya, menurut saya ya ikut aja kebijaksanaan dari Pak Prabowo. Jangan ditekan karena ini adalah prerogatif presiden. Yang kedua, kalaupun ada pembicaraan-pembicaraan ya jangan disampaikan di media. Misalnya Partai G saya nggak ngebut nama ya inisial ya. Partai G harus lima kursi gitu. Itu kan itu kan artinya kan nekan presiden itu bang gitu loh. Padahal itu prerogatif presiden gitu. Jadi serahkan saja sama Pak Prabowo ya sebagai pemegang hak prerogatif untuk memilih presiden dan menyusun kabinet. Kita kan udah punya bayangan juga bahwa Pak Prabowo ini sebetulnya sangat ingin dan sangat berusaha untuk menjaga kebersamaan secara maksimal. kelihatan dari jumlah kementerian yang mau ditambah yang tentu saja pertimbangannya fungsional juga ada banyak ide ada banyak gagasan tetapi juga pada sisi yang lain juga mempertimbangkan kebersamaan itu. Sebagai sebuah lokal wisdomnya Indonesia dan sebagai personal wisdomnya Pak Prabowo. Jadi kalau kita bicara menteri ya pasti berjalan. Menurut saya sekitar 50% dari susunan kabinet ya pasti ada representasi dari partai politik karena memang realita politik kita pemerintahan kita adalah sistem presidensil dengan multi partai tidak mungkin ada kaki tidak mungkin tanpa kaki dari partai politik jangan halu menyamakan situasi sekarang dengan zaman Pak Harto semua menterinya dari profesional nah itu halu itu Bang karena gak bisa melihat perbedaan konteks zaman dulu dengan zaman sekarang dulu ada peserta pemilih yang sangat dominan yaitu partai Golkar 70% 60% sekarang ini partai politik tertinggi di bawah 20% ada 8 jadi ya semua harus terwakili dan gak akan terlalu banyak bedanya karena ada target-target sehingga ketika target itu dicapai siapapun yang melakukan bukan masalah terus terang saya melihat bahwa kesuksesan kabinet itu banyak tergantung kepada pimpinan partai nah balik lagi Bang kalau pimpinan partainya toksik Bang waduh nanti menteri yang dikasih toksik juga Bang loh iya Bang kalau pimpinan partainya gak solid nanti di dalam juga gak solid iya karena dia akan menyerahkan 3 nama 4 nama 5 nama kepada presiden untuk dipilih dipilih bahkan ditunjuk semuanya bisa jadi itu misalnya 5 ini pos menteri udah 5 itu udah langsung orang-orangnya sama orangnya Bang bukan dipilih lagi bisa jadi itu Bang walaupun bisa aja bisa juga ada kemungkinan misalnya 5 pos orang yang disediakan di setiap pos 2 2 kali 5 10 gitu jadi kandidatnya ada ada 10 walaupun posnya ada 2 tinggal pilih tapi poin saya adalah ternyata seleksi pertama untuk menyusun kabinet itu ada di tangan partai politik iya dong di ketua-ketua partai politik karena itu jangan sampai jangan sampai ketua partainya juga gak jelas jangan sampai ketua partainya juga toksik Bang karena tadi karena kalau dia ngasih menteri yang tidak bagus bahkan tidak loyal ya bagaimana mesin pemerintahan ini bisa akan berjalan menteri itu kan pemimpin dari birokrasi pemimpin dari departemen-departemen dari kementerian-kementerian kalau kepalanya gak loyal kepalanya gak jalan ya susah itu pentingnya untuk memperhatikan dengan cermat partai politik yang ada sekarang dengan kepemimpinannya serta membaca pola-pola interaksi dan kemungkinan-kemungkinan interaksi ke depan Bang gitu ya mudah-mudahan Pak Prabowo nonton ini lah ya sehingga kemudian dan timnya menonton ini sehingga kemudian oh ya kalkulasinya ini gak sederhana partai di luar pemerintahan di luar pemerintahan itu ada gradasinya lagi Bang saya bagi jadi empat tadi ya ya tapi dan agak jelas ini semua detail ya tetapi gini sudah di dalam mendatang baru bisa di dalam bisa di luar sudah pasti di luar itu perilaku masing-masing ini jangan dipukul rata Bang yang baru datang dengan yang sudah di dalam jangan disamakan gitu bahkan yang di dalam pun gitu ada yang solid ada yang gak solid Bang itu saya udah kasih contoh-contohnya mana yang gak solid itu yang di dalam? iya oh ya tadi itu Bang iya 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 oke oke iya iya abang ini bola yang warna kuning itu loh bawang bola besi warna kuning itu loh Bang iya Bang iya Bang udah tau saya dari tadi iya Bang tetapi gini dengan adanya tiga bulan ke depan harusnya ya dengan ada omongan-omongan seperti ini juga akan mempengaruhi karena kan gak mendesak oh iya hemat saya begini Bang jadi kalau misalnya nanti ya menurut saya begini tiga bulan tersisa itu nanti di reshuffle aja memang partai politik yang jelas-jelas berada di luar pemerintah kayak PDI itu langsung di luar saja PDI juga ngapain di dalam sih nyerang-nyerang Pak Jokowi tapi kemudian menteri-menteri masih di dalam ya kan hidung panjang-hidung panjang tetapi juga gabung gimana sebenarnya hidung panjang-hidung panjang tetapi tetap gabung kan begitu kan Bang keluar aja sudah dia menurut gak punya etika dia gak punya etika juga keluar aja sudah kan gitu nah itu isilah itu dengan dengan anggota koalisi atau potensi koalisi ke depan disitu bisa masuk nasib sama PKB sudah ada ya bisa masuk misalnya PKS bisa masuk profesional disitu jadi menurut saya kita rasional aja dan clear saja dengan proses-proses ini bagaimana menurut saya opportunity-nya adalah 2024 ini karena Prabowo dan Gibran itu adalah keberlanjutan dengan Pak Jokowi gini dia makanya harus dioptimalkan masa transisi itu seminimal mungkin nanunya ongkosnya dalam tanda kutip kalau betul-betul menterinya baru disusun baru ditunjuk setelah dilantik atau baru dilantik itu kan orang baru mulai tapi kalau menteri-menteri katakanlah ada 10 kementerian kosong ditinggalkan PDI Perjuangan masuk orang baru orang-orang baru itu sudah mulai kerja dan sudah adaptasi baru dilantik mereka sebetulnya sudah siap kerja sudah gigi 4 gigi 5 langsung ya gak semua kementerian tapi kan paling gak sudah sepertiga sepertiga ya kan atau seperempat dari kementerian itu orang-orang yang sudah siap kerja jadi mereka akan menjadi para pelari nanti yang akan lari duluan contoh kayak ini lah kayak EHY lah contoh ya gimana bang salah satu contoh kayak EHY iya sebetulnya bagaimana caranya agar seperti EHY ini bisa dibuat di pos kementerian yang lain kalau EHY kan masuk kan karena dantara kutip gak sengaja karena menterinya kan kena masalah hukum eh sorry karena ada yang nyalon ya ada yang nyalon jadi karena Pak Mahfud mencalonkan diri posnya kosong diisi oleh Pak Hadi pos yang tinggalkan Pak Hadi diisi oleh oleh mas EHY mas EHY ini kan seandainya beliau tetap menjadi menteri ATR ke depan ini kan udah gak belajar dari nol lagi udah adaptasi gitu nah memperbanyak EHY-EHY yang dan bukan hanya itu pertimbangan saya kira ya pertimbangan strategisnya itu untuk menunjukkan keberlanjutan Pak dari signal dari Pak Jokowi bisa aja ditunjuk ke orang lain kenapa dia itu kan untuk mempersolid KIM tadi jadi alignmentnya ini salah satu bukti nyata atau produk nyata yang bisa dilakukan pada hari ini adalah dengan sesegera mungkin menunjuk menteri-menteri yang akan menjadi menteri pada kabinetnya para Bu Gibran tadi gitu loh jadi mereka ini sudah udah tinggal adaptasinya tuh sekarang gitu loh kerjanya udah nanti dari hari pertama itu merfaat yang bisa didapat dari keberlanjutan Jokowi dengan Prabowo ya seperti yang Anda bilang dulu waktu diwawancara di Qatar Pak Prabowo juga ditanya sebenarnya apa yang membuat Anda dia kasih tau bahwa yakin akan memimpin keberlanjutan ini karena dia kasih tau bahwa dia itu dipersiapkan Pak Jokowi ya kan jelas dia bilang begitu dan dia ngomong Pak Jokowi seorang presiden yang punya approval rating sampai 82% tentu saja itu akan memberikan dampak pada saya meraih suara sebesar ini dia tanya mengenai IKN dia lanjutkan ditanya mengenai demokrasi dia bilang apa demokrasi siapa itu orang saya 59% itu kan demokrasi berbiasa itu betul jadi kesatuan dari Pak Jokowi Prabowo itu semakin terlihat di dunia internasional maupun di dalam negeri gitu loh ya kan nah jadi waktu 2 bulan ini sangat cukup ya untuk mempersiapkan ini semua dengan komunikasi yang kita lakukan ini saya kira harus ada identifikasi-identifikasi nyata ya terhadap apa sih hal-hal yang bisa dioptimalkan dari sekarang perencanaan program-program Pak Prabowo yang besar-besar makan siang gratis sudah bisa dibuat perencanaan kuang dari sekarang bahkan mungkin simulasinya kan Bu Sri Mulyani sudah diminta Pak Jokowi untuk komunikasi dengan Pak Prabowo itu kan menurut saya sudah mulai berbicara mengenai pos-pos yang akan direncanakan sama dengan misalnya begini mirip dengan begini kita mau bangun rumah gitu dibantu oleh arsitek ya pasti arsitek nanya kebutuhan ruangannya apa berapa jumlah ruangnya nah nanti dia akan membuatkan pos-posnya jadi saya dengar-dengar juga gitu Bung sekarang kementerian kan sudah digodok nih perubahan undang-undang yang 39 yang membatasi jumlah kemudian pada tanggal 16 Agustus biasanya kan Presiden akan pedato dia 16 Agustus ini dia sudah memberikan semacam bayangan anggaran tahun 2025 jadi program-program yang Anda bilang itu harusnya sudah disinkronisasi dari sekarang benar sekali Bapak Menpera luar biasa Bapak ini iya jadi apa ini anggaran nanti dibahas oleh Pak Jokowi loh iya Menpera ini nanti dibahas oleh Pak Jokowi loh Bang siap jangan-jangan kemarin jangan-jangan kemarin waktu ketemu udah bisikin gini-gini luar biasa luar biasa bukan komunikator bagian dari eksekuturnya terima kasih nanti kita adakan lagi ya ya ya